Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yuduro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan ngebahas salah satu skutik Dari pabrikan yang berlogo Garputala Jadi di tengah-tengah Ramainya perbincangan tentang 2 motor baru ya Yang sebelumnya pernah gue bahas Yaitu ada Yamaha MX-SYN 155 QPA Yang generasi terbarunya Terus ada Honda Jeep juga teman-teman Nah itu kan ada 2 produk baru yang Kemungkinan sedang diracik oleh pabrikan nih Nah ada satu motor lagi teman-teman ternyata Yaitu motor Matic Andalan Yamaha Yang modelnya itu sporty dan maxi teman-teman Yaitu Yamaha Aerox Wah menarik nih Karena Yamaha Aerox sendiri itu sudah masuk life cycle Untuk ganti desain gitu ya teman-teman Biasanya kan life cycle Yamaha dan Honda itu antara 3-5 tahun Nah itu pasti akan ada pergantian desain Minimal itu facelift teman-teman Ada yang berubah dari sisi desain Nah pada video kali ini akan gue bahas update-nya teman-teman Dan pastinya sumbernya ini terap kecaya ya teman-teman Jadi biasanya blogger-blogger tersebut Atau blogger-blogger tersebut itu memang Terawangannya selalu Wah teman-teman ya Selalu apa ya Jadi terkabul gitu loh Jadi memang sudah dapet pocoran sih sebenarnya ya Jadi langsung aja kita bahas New Yamaha Aerox terbarunya Oke teman-teman Jadi untuk New Yamaha Aerox ini Kemungkinan besarnya itu Bukan rilis di tahun ini ya Bukan di tahun 2024 Melainkan di tahun 2025 Alias tahun depan teman-teman Nah Udah gitu Ternyata informasi yang beredar Nah si New Yamaha Aerox terbarunya ini Sudah masuk progres teman-teman Jadi sudah ada progres yang dilakukan kabarnya Tapi untuk progresnya juga Belum detail banget Sudah sampai kemana teman-teman untuk pocorannya Tapi sebelum kita masuk ke intium bahasan Gue mau flashback dulu nih teman-teman Untuk Yamaha Aerox itu Sebenarnya bukan satu-satunya di Indonesia Dan bukan yang pertama kali rilis di Indonesia Jadi pertama awal rilisnya itu Ada di Vietnam teman-teman Di Vietnam sana Muncul Yamaha Aerox tapi namanya bukan Aerox Yaitu NVX ya namanya Jadi si NVX itu rilis lebih dulu Baru nyusul ke Indonesia Tapi gapnya itu tidak terlalu jauh Teman-teman jadi gapnya dekat gitu ya Jadi di Vietnam itu sudah melakukan progres Progres-progresan dan lain-lain Nah di Indonesia itu juga teman-teman Begitu juga seperti Yamaha MX King Yamaha MX King itu di Indonesia bukan yang jenis pertama kali Melainkan di Vietnam juga Tapi masalah rilisan di Indonesia itu Ada kendala waktu itu teman-teman Karena waktu itu pandemi Kalau gak salah ya Jadi mundur tuh si MX King terbarunya Nah tapi belum ada bocoran nih bang Di bagian Fiat di negara Vietnam gitu ya Untuk Yamaha Aerox terbarunya ini Yang paling baru Memang seperti yang gue infokan tadi teman-teman Untuk di Vietnam sana kan Gapnya yang tahun lalu yang Aerox sebelumnya ya Gapnya itu tidak terlalu jauh Itu gapnya dekat Jadi pada saat disana sudah Melakukan progres Project gitu ya teman-teman Di sini juga secara beriringan Juga melakukan di Indonesia Jadi untuk di Indonesia sendiri Kabar terbarunya teman-teman ya Ini menurut informasi yang beredar Yang lagi rame Itu sudah masuk tahap pengetesan Tapi mungkin ada beberapa kendala lain ya teman-teman Jadi yang mengharuskan motor ini rilis di tahun 2025 Selain itu untuk update terbarunya ya teman-teman Si new Yamaha Aerox ini Desainnya pastinya bakalan berubah full Tapi belum tahu seperti apa bocorannya ya Mungkin gue kasih gambar ilustrasi kayak gini teman-teman ya Mungkin seperti itu Tapi ini cuma ilustrasi ya Jangan jadi patokan nanti Aerox kayak gini Soalnya bagian mesinnya aja beda Mesinnya ada di depan Bukan di bagian dalam tengah Terus dari secara desain itu udah full bakalan berubah Tapi secara mesin masih menggunakan mesin yang sama Masih 155 cc Tapi akan ada pengembangan dari sisi tensional Teman-teman sama seperti Yamaha Lexit baru Yang sudah menggunakan model hidrolis Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Update terbaru untuk new Yamaha Aerox 2025 nya Ya walaupun ini baru isu-isu atau trawangan ya teman-teman Kita pantau aja Siapa tahu nanti ada update selanjutnya lagi nih teman-teman Kalau ada update selanjutnya nanti akan gue bahas lagi Gue akan bikin video terpisah ya teman-teman Kalau menurut kalian bagaimana nih untuk pecinta Aerox Bakalan nunggu-nunggu banget ya nih si new Yamaha Aerox 2025 Gue yakin desainnya makin Wah yang sekarang aja udah keneng kan Apalagi ntar yang generasi lebih barunya lagi Pasti lebih fresh Oh iya jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kalian Untuk new Yamaha Aerox 2025 nya Oke gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan sebelumnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan ratunya Untuk menonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan Atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate nya Oh iya jangan lupa follow juga dong Instagram nya di Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagram nya So di instagram nya nanti bakalan lebih up to that Oke gue rasa itu aja dulu Sampai berjumpa di video skuter rada 2 Dan ready hit selanjutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax